Jadi buat tipe soal kayak gini Ditanya apakah variable jenis kelamin saling bebas dengan tingkat kepedasan ramen Jadi dia itu nanya hubungan dari kedua variable Kalau misalnya ditanyanya kedua variable Kita itu pakenya kontingensi Nah buat ngerjain soal kontingensi ini Yang pertama udah dikasih tau observe datanya di soalnya Jadi selanjutnya yang kita bikin itu ada expected frequency Kita bikin tabel baru Jadi isi tabelnya itu Bentukannya hampir sama sama yang sebelumnya Jadi buat isi tabelnya itu Kita pertama Ngitung S11 S11 itu Jadi jumlah si variable laki-laki Dibagi total Dikali jumlah yang tidak pedas Dibagi totalnya lagi 150 Dikaliin lagi sama totalnya 150 Nah kita bakal dapat hasil 18,9 Habis itu kita masukin Di tabelnya Habis itu Untuk Yang selanjutnya Itu Kita ngitung 63 per 150 Dikali 54 per 150 Jadi itu hubungannya yang laki-laki sama yang pedas Itu 22,68 Nah kita bakal ngitung itu 11 Caranya itu Jadi kalau ngitung yang ini 54 nya itu diganti 51 Habis itu yang ini tinggal diganti Kita ngitung 11 sampai E23 Itu bakal ketemu Jumlahnya itu pasti sama Sama jumlah yang di tabel sebelumnya Jumlah yang Si tingkat kepedasannya Juga pasti sama Dan totalnya juga pasti sama 150 Jadi kalau misalnya Udah ngitung kayak gini Terus totalnya beda Itu berarti ada yang salah Dan mesti dihitung lagi Terus sekarang kita masuk ke Uji hipotesis Jadi parameternya itu Hubungan sih variable Jenis kelamin Dan tingkat kepedasan Terus H0 nya itu Kedua variable nya Itu independen H1 nya Itu kedua variable nya Dependent Selanjutnya kita pakai Alpha 0,05 Kayak yang disoal Abis itu Uji yang dilakukan ini Uji C square Ini rumus buat Hitungnya Jadi Nilai semuanya itu Bakal dijumlahin Nanti bakal ada di perhitungan Terus ini daerah penolakannya Jadi dia itu Ditolak kalau Si C square Kuadratnya itu Lebih Besar dari Si daerah penolakannya Nah ini di Rumus buat daerah penolakannya Bisa dilihat Alpha R-1 C-1 R itu tuh jumlah Barisnya Rho C itu jumlah kolomnya Kolom Nilai ini tuh Bisa dilihat Di tabelnya Terus sekarang kita Masuk ke perhitungan Buat nilai si Chi square Nya ini Itu Yang observe Sama yang expected Dikurangin Dikuadratin Abis itu Dibagi sama yang Nilai yang expected Jadi Semua nilai yang ada di tabel itu Bakal Kita kurangin Terus dikuadratin Abis itu Dibagi lagi Sama nilai yang Expectednya Itu kita lakuin Ke semuanya Sampai ke yang Dari E-1-1 Sampai ke E-2-3 Kita lakuin semuanya Dan kita tambahin semua Dan Kita bakal ketemu Hasilnya itu 12,214 Nah Karena Nah karena hasilnya itu Lebih besar Dari si Dari si Daerah penolakannya Maka itu Terdapat cukup bukti Buat menolak H0 Jadi kesimpulannya Kedua variable ini Depend Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya